Intro Terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami dalam acara talk show at home, home sweet home dimana kami sering mendiskusikan bagaimana orang tua membangun komunikasi dengan anak Pemirsa dalam layanan Family First Indonesia kami juga sering menerima SMS atau Whatsapp pertanyaan-pertanyaan dari keluarga-keluarga Indonesia seputar permasalahan rumah tangga mereka termasuk juga dalam media sosial kami di Instagram, di Facebook kami juga sering menerima komen atau pertanyaan-pertanyaan dan beberapa pertanyaan yang bagus itu kami akan juga diskusikan dalam topik kali ini Bu Desi, ada seorang ayah yang sharing pada kami dia sulit membangun komunikasi dengan anak laki-lakinya penyebabnya karena pernah mereka bertengkar dengan hebat sampai si ayah ini lepas kendali dan kemudian memukul anaknya dan kemudian sampai mereka tidak berkomunikasi berhari-hari memang kemudian si ibu, si istri dalam hal ini menjembatani rekonsiliasi jadi sudah memaafkan tapi setelah itu sulit sekali bagi si ayah berkomunikasi karena kelihatan sekali anaknya menghindar dan kemudian ketika mau berkomunikasi jawabnya seperlunya saja tapi kalau kepada ibunya, apa-apa dikit ke ibunya bilangin bapak gitu ya, apa dikit ke ibunya ini gimana Bu supaya pulih kembali hubungannya? jadi seolah-olah dia butuh perantara gitu ya untuk nyampein apa-apa ke ayahnya gak mau lewat, gak mau langsung tapi lewat perantaraan sang ibu ya kemungkinan besar sih kalau seperti ini anaknya masih ada luka hati ya Pak jadi maksudnya ayahnya merasa sudah minta maaf merasa sudah dijembatani, sudah pulih tetapi ternyata di dalam hatinya tuh masih ada luka mungkin dia merasa ayahnya udah gak sayang lagi sama dia atau dia merasa jadi penerimaannya sudah menurun nih jadi ibu yang masih tetap sayang tapi ayah karena sudah pernah konflik besar seperti itu sudah tidak sepenuhnya lagi menerima saya dan itu membuat dia trauma, semacam ada trauma jadi saran saya mungkin bisa sang ayah ini mengajak anaknya pergi berdua aja gitu Pak jadi ngedate nih, ngedate bukan cuma orang pacaran atau suami istri aja untuk refreshing hubungan tapi juga penting buat anak-anak kita sekali waktu ngedate hanya dengan salah satu orang tua dan satu anak jadi apa yang selama ini mungkin kalau lagi rame-rame dengan kakak atau adiknya atau dengan orang tua yang satu lagi itu mereka kayak berebutan waktu dan perhatian tapi ketika mereka ngedate hanya berdua saja itu kan perhatiannya terfokus semuanya kepada satu anak ini apa yang menjadi keluhan dia, apa yang terpendam selama ini yang kayaknya belum sempat terungkap, belum sempat dia perkatakan kepada ayahnya itu bisa tergali pada saat itu Pak oke, meskipun biasanya di rumah juga agak super komunikasi tetapi apakah memungkinkan Bu langsung diajak dating? apakah mungkin tahap pertamanya ajak ibunya dulu mungkin dia bertiga dulu setelah benar-benar bisa dilepas baru berdua atau gimana Bu? atau langsung dating berdua? itu sih bisa disesuaikan dengan kondisi Pak ya tergantung tapi kalau menurut saya langsung tancap diajak anaknya juga gak apa-apa Pak tapi direncanakan dengan baik artinya mungkin anaknya kalau udah mungkin praremaja diajak film yang memang lagi ngetrend sekarang yang mungkin anak ini pasti akan tertarik nih udah ketebak nih film ini nih di kalangan umur-umur sedia memang lagi dibicarakan lagi hangat ajak yuk kita nonton sama ayah kali ini kita berdua aja ya terus ya dengan itu anak akan jadi bersedia untuk bersama dengan ayahnya dan pentingnya adalah aktivitasnya juga disukai oleh anaknya ya Bu ya iya betul Pak jangan sampai bapaknya yang seneng, anaknya yang senep gitu cuma disuruh ngeliatin ya bapaknya enjoy, pulang bapaknya suka cita, anaknya yang waduh bahaya tuh Pak, itu malah konfliknya bisa makin tajem gitu makin tajem dan makin renggak hubungannya ternyata memang Pak Bresa tidak hanya suami istri yang perlu kencan berdua ternyata ayah dan anak juga perlu kencan berdua iya dan ibu dan anak juga Pak iya dan ibu dan anak juga perlu gitu ya bahwa benar sekali yang di Budesi katakan gitu ya bahwa ketika kita pergi satu keluarga memang itu juga penting juga tetapi seringkali anak di dalam kerumunan seperti itu apalagi kalau anaknya lebih dari dua gitu ya iya kan ramai sekali, semua asik untuk minta perhatian itulah pentingnya ketika kencan dengan anak gimana memang tidak ada perhatian harus terbagi pada yang lain hanya sang ayah atau sang ibu dengan anaknya satu ini sehingga komunikasi bisa lebih dalam Bu ya wah luar biasa Bu Desi, satu lagi nih Bu Desi nih atau dua lagi tepatnya gitu ya ada seorang ibu yang bersyukur justru ya kalau tadi kan agak kesulitan ya ini ibunya bersyukur karena begitu pulang sekarang dia masuk kamar anak, anaknya langsung malamah gitu ya jadi langsung dia cerita gitu ya jadi ibaratnya itu langsung auto play langsung cerita gitu ya anaknya waduh terbuka sekali gitu ya nah justru saat ini karena kesibukan si ibu gitu ya membuat akhirnya dia justru makin jarang untuk bisa berjumpa dengan anaknya jarang untuk dia bisa main di kamar anaknya dan dia temukan belakangan ini adalah anak-anak ini mulai males-malesan mulai berkurang semangatnya gak sesemangat dulu waktu ibunya masih banyak ngobrol dengan mereka kira-kira bagaimana Bu mensikapi hal ini Bu sebagai orang tua sebetulnya tugas kita adalah bukan membuat anak tergantung sama kita Pak memang kita membimbing mereka tapi tidak mungkin juga kita 24 strip 7 kayak yang tempat pesan-pesanan makanan itu 24 jam sehari 7 hari seminggu gak gitu juga justru sebagai orang tua tugas kita mempersiapkan bagaimana tanpa kehadiran kita mereka tetap benar nih dengan karakter yang sudah terbentuk dengan disiplin dan kebiasaan yang sudah baik nah saran saya kalau memang sudah terlanjur seperti itu mungkin perlu diadakan dialog kembali lagi komunikasi nih baliknya ayo kita bicara nak sebetulnya kalian itu kan tanpa ibu juga udah cukup mandiri untuk melakukan tugas-tugas dan tidak perlu harus selalu ada ibu sampaikan pengharapannya bahwa ibu seneng loh ibu kepengennya kalian itu bisa seperti apa jadi kadang-kadang anak gak tahu pengharapan orang tua mungkin bapak pernah tahu kisah seorang perenang dia sebetulnya tuh juara terus tapi suatu hari dia menyerah padahal udah deket banget tuh dari titik finish kenapa? ya karena ternyata ada kabut yang sangat tebal dan dia tidak bisa melihat garis finishnya, garis akhir begitu juga anak-anak kadang-kadang kalau mereka dikasih tahu pengharapan orang tua mereka akan tahu oh ternyata ini loh ekspektasi papa dan mama ayah dan bunda mengharapkan saya harus seperti ini dan ada sesuatu yang dia harus tuju itu lebih efektif buat mereka pak bisa juga dengan dicairkan dulu hubungannya dengan liburan bersama dulu mungkin bu ya pancing dari situ dan disitulah waktunya komunikasi dimana memang ibu bayar harga gitu ya dan kemudian dia ambil cuti dan pergi dengan anak-anaknya dan pada saat libur bersama inilah dialognya bisa dibuka dialognya bisa dibuka dan ibu ini memberikan ekspektasi dan mungkin minta minta anak-anak bisa memahami ya kondisi yang ada terakhir bener-bener terakhir bu ada seorang putri yang anak putri ya ini seorang ayah yang bertanya benci sama ibunya karena ibunya ini selalu paranoid ya terlalu curigaan dan selalu marah-marah bukan cuman ke dia tapi juga ke ayahnya juga bahkan ada kesan bahwa anak ini bukan ya oke lah ibu kesannya gak apa-apa tapi jangan ke ayah juga seperti itu kesannya seperti itu bu nah bagaimana ayah ini harus bersikap untuk bisa memulihkan hubungan orang tua dan ibu dan anaknya ini ibu yang terlalu paranoid ada kemungkinan ini kemungkinan ya Pak ya jadi kemungkinan di masa lalunya mungkin ibu ini pernah mengalami sesuatu dan beliau karena sayang sama anaknya sebetulnya niat hatinya nih karena sayang nih bukan karena pengen seperti membatasi ya mendominasi atau membatasi karena sayang dia jadi overprotective sehingga terkesan seperti itu jadi dia mau menghindarkan terutama apalagi kalau anaknya juga putri gitu kan perempuan sama-sama perempuan dia pernah ngalamin mungkin dulu pernah dilecehkan secara seksual atau trauma-trauma seperti itu dan sang bunda mau menghindarkan supaya putrinya jangan ngalamin seperti yang dia alami kemungkinan yang lain ya kalau yang dengan ayah mungkin ada konflik yang belum terselesaikan ya jadi kembali lagi sesuai dengan topik kita Pak mari kita bicara perlu sekali komunikasi Pak dibicarakan antara orangtua dengan anak antara ibu si ayah bisa bertindak sebagai jembatan ya Bunda untuk memulihkan hubungan orangtua dengan si ibu dan si anak tentunya ayahnya juga dengan bundanya harus benar dulu nih hubungannya sesudah itu baru mereka menjembatani kepada sang putri pemirsa ternyata membangun komunikasi orangtua dengan anak perlu waktu yang khusus perlu kerendahan hati dari orangtua untuk merendahkan diri dan membangun komunikasi dengan anak dan juga perlu perhatian yang penuh dan sesekali juga perlu orangtua dan anak pergi berdua ya supaya komunikasinya bisa lebih baik wah ini luar biasa sekali dan kesimpulan tadi juga sekaligus menutup talkshow kita pada hari ini tapi jangan takut pemirsa masih ada topik-topik berikutnya yang pasti lebih seru lagi dan lebih menarik lagi dan kami akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik dalam acara at home home sweet home selamat menikmati